2, 1, buka! Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ustam Effendi Muhammad Irwan Syah mendapatkan nomor urut 2 dalam rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada Bangka Belitung tahun 2017. Sementara itu tiga pasangan lainnya yakni Yusron dan Yusron Yazid mendapatkan nomor urut 1, Hidayat Arsani bersama Sukirman nomor 3, dan Erzaldi bersama Abdul Fatah mendapatkan nomor urut 4. Rustam yang sehari sebelumnya berharap mendapatkan nomor urut 2 ternyata di pengundian mendapatkan sesuai harapan. Dengan angka 2, Rustam yakin akan memenangkan Pilkada tahun 2017 mendatang dan melanjutkan kiprahnya memimpin Bangka Belitung untuk 5 tahun ke depan. Kami mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan tahap kedua. Teruskan pembangunan Provinsi Bangka Belitung yang sudah kami jalankan dengan memimpin pengelolaan Provinsi Bangka Belitung yang sudah kami jalankan. Untuk melanjutkan dengan sahabatnya. Sekian terima kasih. Tak mau kalah tiga pasangan lainnya juga memilih filosofi tersendiri dari nomor urut yang mereka dapatkan. Selanjutnya kita mari berkembangnya dengan sehat ya. Jangan banyak bohongnya kepada rakyat ya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Yusroni, calon wakil gubernur yang diusung oleh Partai P3, Demokrat, dan juga PBB. Pak, ada ciri khas khusus nggak, Pak, atribut ini, Pak, tentang nomor 1, Pak? Tidak ada. Nomor 1 sama saja. Sesuai harapan, Pak, ya? Ya, sesuai harapan. Sudah, sudah saya sampaikan dan beliau mengucapkan Alhamdulillah. Sementara itu, Herzaldi menyebutkan dengan nomor urut 4 akan membuat ia lebih kuat dalam menggapai sesuatu. Filosofi hidup saya memang begitu. Dengan kekuatan, kekuatan empat jari ini kita bisa melakukan apa yang kita mau, yang penting halal dan benar. Insya Allah, nomor 4 ini memberi keberkahan bagi masyarakat Bangka Belitung. Perentuan siapa yang menjadi pemenang dalam pilkada kali ini akan dilakukan pada pemungutan suara 15 Februari 2017 mendatang. Dari Pangkal Pinang Bangka Belitung, Haryanto dan Bayu Gumai melaporkan.